ada yang jatuh guys ada yang jatuh di kolam korea guys di kolomnya lurus woy kalau mau Terus ke apa? Agak menyamping. Tancap gas kendaraan bermotor secara tiba-tiba, seorang pria di desa Cilebut Barat, kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tercebur ke sungai. Komandan Regu, Danru, Rescue 3 pada damkar Kabupaten Bogor, Muhammad Ridwan menyebut, terceburnya pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut pertama kali diketahui warga sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga setempat yang melihat, terdapat seorang yang tidak diketahui identitasnya mengendarai kendaraan roda 2 dengan nopol B4782 FDP berhenti di tepi jalan Raya Cilebut, kata Ridwan melalui keterangannya, Selasa, 14 Mei 2024. Yang mana menurut Ridwan, tempat pemberhentian pria tersebut sangat dekat-dekat aliran sungai. Tak lama warga melihat pria yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut berdiam di tepi jalan, warga pun dikagetkan karena pria itu menancap tiba-tiba gasnya ke arah sungai. Orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut tiba-tiba menarik gas kendaraannya ke arah sungai yang memiliki ketinggian 10 meter, ucap Ridwan. Akibat kejadian tersebut, kata Ridwan, motor yang dikendarai korban masuk ke aliran sungai dan terendam. Sedangkan korban tersangkut dan mengalami luka-luka yang kemudian korban dilarikan ke RS terdekat, terangnya. Selain membawa pria tanpa identitas itu ke rumah sakit terdekat, Rescue Damkar Kabupaten Bogor berupaya untuk mengevakuasi motor milik korban. Bermodalkan alat perlengkapan mountain ring, center, harness, sarung tangan, helm hingga tangga, petugas pun berjibaku untuk mengangkat kendaraan roda 2 berwarna hitam tersebut untuk naik ke permukaan. Hasilnya, setelah satu jam petugas berhasil mengevakuasi motor tersebut dari dalam sungai. Setelah dilakukan evakuasi, situasi kembali kondusif. Korban dilarikan ke RS terdekat dan kendaraan korban berhasil dievakuasi oleh tim Ujar Ridwan. Sementara itu, Kapol Seksukaraja Kompol Birman Simanulang menyebut, hingga saat ini korban masih belum bisa dimintai keterangan. Ya benar, tapi kita belum tahu penyebabnya. Soalnya dimintai keterangan belum nyambung, pungkasnya. Starter. Terima kasih.